SPOTS hadir dengan fitur pembayaran kartu debit. Sahabat SPOTS sekarang bisa menerima semua jenis kartu debit yang diterbitkan di Indonesia. Settlement harus dilakukan setiap hari, agar sahabat SPOTS dapat menerima pencaharan dana dari transaksi kartu debit. SPOTS menyiapkan fitur settlement otomatis setiap pukul 22 waktu Indonesia Barat setiap harinya, untuk mencegah tidak ada transaksi yang tidak dicairkan. Pastikan perangkat SPOTS dalam kondisi menyala untuk menikmati fitur ini. Sahabat SPOTS juga dapat mengatur jadwal settlement otomatis secara manual. Untuk mengatur jadwal fitur settlement otomatis, tekan tombol lainnya di aplikasi Gubis, tekan tombol pembayaran kartu, lalu tekan tombol settlement. Pada halaman settlement, tekan tombol pengaturan di sisi kanan atas. Aktifkan fitur atur manual. Pilih pada pukul berapa sahabat SPOTS hendak mengaktifkan fitur settlement otomatis. Jika sahabat SPOTS memilih setelah pukul 22 waktu Indonesia Barat, pencairan dana baru akan diproses H plus 2 hari kerja. Berapa lama proses pencairan dana dari transaksi kartu debit? Bagi nasabah BCA, dana akan diterima H plus 1 di hari kerja sebelum pukul 4 sore. Bagi nasabah non-BCA, dana akan diterima maksimum H plus 3 di hari kerja.